Dari dua ini ada yang lemah Gak bisa Jadi banyak Kalau hanya untuk melepas Kalau masih pegangnya tidak ada Jengkraman Kita cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Generasi muda Indonesia Pada malam hari ini Sengaja Saya Rakyat Panyus Mirat Mengundang Master Kempo Yang sudah Melalang Buana Dari Riau Nanti kita akan buka Prestasi beliau Siapa beliau sebenarnya Selamat malam Selamat malam Kami ingin tahu Kalau Kempo Kempo panggilnya apa Sempai 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 Coba Ceritakan Agar generasi muda Indonesia Tahu Mulai kapan Sempai Belajar Kempo ini Ya singkatnya mungkin Lahir 69 Tahun 1969 Lahir 10 tahun Kemudian Kelas 3 SD Saya sudah Dimasukkan oleh orang tua Almarhum Bapak saya Kelas 3 SD Ya Itu ke Suatu kegiatan yang Mungkin basicnya Karena saya ini bandel Kau dulu pernah bandel Bandel Karena berantem dalam kelas Main bola dalam kelas Ya itu Mungkin terlalu berlebihan Gen bandelnya Jadi orang tua bingung Kemana ini mau diarahin Jadi pada saat itu Di Pangkalan Berandan Ini di Medan ya Iya Di Medan Pangkalan Berandan Dulu Orang tua Di Pertamina Mencarikan Kelapiasan Daripada kebandelan saya Mungkin gitu Oke Di keliling lah Sore itu Di kompleks Melihat Arena Bermain Ataupun Sasaran yang tepat Untuk kebandelan saya Sampai pada Tempat tertentu Dia berhenti Orang tua melihat Ada Yang latihan Pada saat ini Saya lihat Tingju Tingju Iya Tapi karena Pesertanya Gak ada Anak kecil Bapak Bawa lagi saya Kesana Saya gak ada Melihat yang lain Cuman ada Kelihatan Orang lari Lari Pake seragam Putih-putih Jadi Ditungguin lah Di tempat Latihan itu Akhirnya Bapak ngomong Kita belum turun Ngomong ke tempat itu Udah Pulang Sampai di rumah Bapak cuma pesan Kamu saya Bapak antarkan Ketempat yang tepat Besoknya Dia antar ke situ Ketempat latihan Kempo itu Ya pada saat itu Kita gak tahu Latihan Oh pokoknya Beladiri lah Ya ada Ya udah Kita ikut Karena perintah Orang tua Ya ikut Datang Belum pake seragam Ya Ikut Lari Lari Nah kemudian Para senior yang Yang lama-lama itu Udah mulai latihan Kita Minggir Sampai selesai latihan Jadi kita jadi penonton Bosan juga gitu Ya Kapan diadunya gitu kan Karena Ini masih pengen Berantem aja gitu Bahwa Ya Ya Kadang gak ada apa-apanya gitu kan Ya besok juga Latihan begitu Sampailah sebulan Lari Kemanasan Istirahat Bilang sama orang tua Tempat latihan apa ini Cuman Lari-larinya Di rumah bisa Kamu ikutin aja Kata Oh ini protes lah ya Ya Protes Ngabisin waktu Ya Singkat cerita Ternyata memang Di plot oleh Almarhum Bapak Bahwasannya Saya itu Dites mental Dites mental Untuk Sabar gak Ya Ya Mengikuti kegiatan Ternyata Di ujok cerita Setelah saya Dikasih baju Baju itu pun Bukan baju Beli Baju bikin sendiri Dari karung Tepung terigu Itu tahun berapa Kira-kira itu Sekitar 80-an lah Karena Yang Bapak meninggal 83 Jadi Tahun 80-an ya 79 itu udah mulai Walaupun malas-malasan Akhirnya yang betul-betul Melekat Latihan kempennya Di tahun 80-81 80-81 Masuk yang di 70 Eh 79 ya 80 itu udah mulai Perjalanan itu Membuktikan bahwa saya itu Tidak di uji Bukan gerakannya Mentalnya dulu Akhirnya Saya dapat Sipulan Sampai-sampai Apa yang saya dapat di kepo itu Menundukan diri sendiri Itu ternyata filosofi yang paling mendalam di Bila diri kepo Mungkin bila diri yang lain Dia usah memenuhkan diri sendiri Itu lebih berat Iya Ternyata Sang Pelati itu adalah Bawaan Bapak Di Pertamina Yang memang dititipkan Namanya Sebe Arsat Hattu Allah Yang meninggal Berarti Berarti Ini orang tua Udah ada Ini lah ya Ini ada Kungkalingkong Ini anak saya Artik ini Ini Begitu Jadi Saya cuma mengikuti Tapi dari situ Memang terasa bahwa Saya dapat di kepo Taklukkanlah dirimu Sebelum menaklukkan diri orang lain Itu sudah dibentuk dari dasar Filosofi Bila diri Mungkin Bila diri Apapun seperti itu Taklukkanlah dirimu Sebelum menaklukkan diri orang lain Jadi di dojo Itulah kita ditempah Seperti itu baru Filosofi dasar yang saya dapat Sampai tahun 83 Dari Berandan Saya pindah ke Medan Itu mesabuk masih putih Di Medan melanjutkan lagi kepo Tidak lama kemudian Bapak meninggal Pindahlah ke Riau Tahun 83 Pindah ke Riau Mencari kepo itu Setelah dapat surat Rekomodasi pindah Dari Sumatera Utara Tunggu dulu Di Medan ini ingat Siapa Sampai jadi nama Gurunya pelatih ya Yang pertama Sampai Arsat Ahatuala Arsat Ahatuala Itu sabu Kisatu Sabu Coklat Sampai Koko Sarkobi Koko Sarkobi Kemudian Sampai Kusuyanta 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 Kemudian ada lagi Itu senior-senior Sampai-sampai yang berprestasi Untuk Sumatera Utara Banyak nama-namanya Salah satunya Elisabeth Purnomo Perempuan Tapi sudah punya teknik tinggi Itu yang memilih Berselang pindah ke Medan Melanjutkan latihan sebentar Orang-orang meninggal Pindah ke Pekanbaru Tahun 83 Tahun 83 Di Pekanbaru Saya mencari kepo Cukup Sulit Karena memang Mencarinya Kempo ini Tidak seperti Belah diri lain Gampang Oh itu udah Udah ada latihan Karena mungkin Pesertanya waktu itu Tidak banyak Jadi Sampai yang pertama Saya temui di Pekanbaru Itu Sampai Zulbahri M. Nur Zulbahri M. Nur Sabuk Biru Dari Pertamina Sengeduku Tidak lama kemudian Almarhum Sampai Herman Itu latihan di Depan kantor Wali kota Ada kantor Perbendara negara KPN Wali kota lama Bank Indonesia Depannya Itu disitulah Mulai-mulai lagi latihan Tahun berapa tuh? Ya itu sudah 8383 8384 Sudah dapat Itu kita Cuma 8 orang Di lapangan itu Ada latihan silat juga Kalau gak salah Dari Perisai diri Tapi beda Ini lapangan ini Ini Atau dekat Gedang Merdu Bukan? Sebelumnya itu Sebelumnya ya? Sebelum Pindah Gedang Merdu Jadi ada juga Jadwal latihan silat Perisai diri ya? Ya Gak salah saya Tapi Saya rasa Pokoknya Ada silat Ada kepo pada saat itu Di kantor Perbendara negara Perisai diri itu Baju putih-putih juga itu? Ya putih Jadi setelah itu Berjalan Kepo pindah-pindah Pindah ke jalan Ponegoro Ada Kantor Wale Pomp Sekarang Di lapangan pulih itu Mulai Para-para Kenci Berdatangan Salah satunya Rekan sahabat saya juga Yang sekarang Dijanggi Yang berjuang Itu Riau Namanya Mulia Dipone Dan itu Mulia Dipone Iya Jambi ya? Beliau adalah dari Kenci Sungai Pak Ning Oh Asal dari Riau juga Iya Tapi Karena beliau Berpendidikan Ambil pendidikan Di SMK Muamediah STM Muamediah Itulah kami berjuang Tidak lama kemudian Datanglah seseorang Dengan baju bebas Kita baru Tindah ke Dalam Ponegoro Kita tidak tahu Siapa Dia Tapi Dia datang Melihat kita latihan Ternyata Orang itu adalah Sempek Irawan Amiran pegawan Pada saat itu Dia sudah Satu dat Berarti sabu hitam ya Iya Nah Tentara kami latihan Masa sabu putih Jadi melihat Sabu yang berwarna Ada kebanggaan Untuk motivasi Semakin Singkat cerita Mulai Kepepekan baru Mengeliat Di bawah Komando Sampai Amiran Irawan Dan sempek-sempek yang lain Yang gak bisa saya Persebutkan namanya Karena ada juga Yang sudah almarhum Mulai Didengar Oleh umum Sampai bukalah Di Polda Itu Sempe rawan juga Merintis Poldabes Asrama Pintu Angin Bundri Itu Ada namanya Sempe Saripudin Atau Dipanggil dengan Ucok Sempe Ucok Sekarang di Jambi juga Dan Yang lainnya Termasuk Di Uwir Di Uwir itu Ada Uwir Uwir Ya Universitas Islam Riau Itu Salah satunya Adalah Yang pernah Menjadi Ketua Kempo Riau Periode 2012 Kemarin Siapa itu Anora Arsan Ya Sampai Anora Arsan Itu adalah Alumni Dari Universitas Islam Riau Dan Menjabat Jadi Setelah itu Mulai kita Menata Untuk Bisa Semakin Maju Mulai Ada Kenaikan tingkat Tapi Ujiannya Kedumai Mengapa Kedumai Karena Memang Duma Yang aktif Untuk Melakukan Ujian Kenaikan tingkat Kalau Kita Daerah Lebih tinggi Lebih tinggi Pelatih Di sana Dan Memang Di Duma Itu Senior Senior Pusatnya Di sana Siapa Yang di Duma Itu Sampai 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 Itu ada Sensei Reza Revahi Sekarang Dewan Duru Di PB Perkemi Ada Sampai Frederick Talarima Sekarang Paddan Dan Juga Pernah Menjadi Pelatih Pondial Nah Itu Juga Kita Dibawa Sampai Amran Nilawan Yang Dari Pekan Baru Ke Duma Dan Di Duma Juga Ada Sampai Amris Lumbama Yang Sekarang Sedang Paddan Ada Di Pekan Baru Dan Itu Banyak Para Sampai Yang Membantu Kami Dengan Keluguan Datang Kedumai Dengan Kepulosan Ternyata Di Duma Itu Sertanya Sampai Hampir Mendekati Ribuan Ternyata Duma Memang Gudang Gudang Olahraga Karena Di Dari Dari Lain Juga Banyak Karate Silah Jadi Memang Itulah Bukan Baru Memang Ibu Kota Tapi Ternyata Masih Harus Belajar Dengan Duma Produksi Atlet Generasi Yang Berprestasi Salah Satunya Mungkin Dekat Panji Juga Duma Duma Jadi Gini Mulai Ikut Prestasi Beladini Kempo Tahun Berapa Ya Itu Ketika Pra Kualifikasi PON 89 Tahun 89 Itu PON Di Jakarta Tapi Membawa Nama Riau PRA PON Saya Masih SMA Jadi Surat Dari KONI Meminta Untuk Ikut TC Training Center Jurnas Di Bali Di Bali Tahun 88 Tahun 88 Tetap Di Duma Tc Oke Oke Pada Pada Saat Itu Mungkin Karena Allah Memudahkan Rekomendasi Dari KONI Didukung Oleh Tempat Saya Sekolah Di SMA Satu Pekan Baru Pada Saat Itu Kepala Sekolah Ibu Normalia Harhab SMA Satu Ya Berarti Alumni Kameramen SMA SMA Satu Dih Saya Tahun 88 SMA Satu Jadi Di Itu Didukung Oleh Kepala Sekolah Untuk Berprestasi Dan Membawa Nama Sekolah Alhamdulillah Kita Masuk Bukal Dimigrasi Untuk Lolos PON Tahun 89 Di Bali Pra Di Bali Di Jakarta Itulah PON Pertama Saya Ikuti Sampai Berapa Bapak Penisian Lolos Dia Ada Jenis Pertandingan Di Kempo Ini Ada Yang Namanya Embu Embu Itu Ada Kerapian Teknik Mungkin Kalau Di Sinat Seni Ya Ada Yang Namanya Randori Perkelahian Bewas Atau Laga Laga Ada Kelompok Ada Kelas 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 Jadi Pada Saat Itu Saya Dengan Rekan Rekan Yang Lain Salah Satunya Adalah Sahabat Saya Mulia Di Bone Sekarang Di Jambi Itu Juga Ada Yang Lain Itu Sepertinya Anak Bawang Ikut Dipon Ya Karena Tapi Karena Motivasi Dari Dan Bimbingan Dari Sampai Fredrik Sampai Sampai Yang Lain Sampai Erawan Semuanya Dari Riau Kony Memberikan Dukungan Untuk Bagaimana Kempo Ini Bisa Berhasil Sembilan Bulan TC Di Bukan Baru Kami Lalui Di Ada Kata Terpal Latihan Di Hari Terpal Latihan Di Gor Tribuan Di Asrama KNPI Bersama Dengan Rekan Atlet Lainnya Dari Judo Dari Silat Pada Satu Itu Ada Yang Namanya Pak Marko Mas Gundono Mas Gundono Dari Bersendiri Ya Begitulah Kemudian Pak Sabri Zali Juga Ada Jadi Kita Kompak Riau Itu Kalah Menang Terdulu Yang Perting Kompak Mungkin Pak Yan Mayer Dulu Dari Silat Menegger Datang Ke Semuanya Jadi Alhamdulillah Semua Perjuangan Itu Berhasil Walaupun Kita Dapat Perunggu Di Pelaga Berugu Pelaga Berugu Berugu Perunggu Perunggu Pertama Luar Biasa Itu Perjuangan Yang Tidak Bisa Kami Lupakan Kempo Itu Berapa Perunggu Berapa Menali Yang Menjadi Rai Wadudu Pada Saat Itu Memang Cuma Satu Perunggu Perunggu Tidak Di Tanjung Pinang Oke Sudah Itu Apalagi Prestasi Yang Pernah Gerai Setelah Itu Saya Pindah Ke DKI Jakarta Ke DKI Tahun 90 Tahun 90 Jadi Dengan Berat Hati Saya Meninggalkan Riau Karena Ada Satu Tujuan Untuk Mencari Pendidikan Masa Depan Di Jakarta Namun Kempo Saya Lanjutkan Di Jakarta Dojo Yang Saya Masuki Pertama Adalah Dojo Bulungan 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 Ya Di Blok Kem Jadi Saya Kesana Ikut Latihan Ketemu Dengan Yang Lebih Tinggi Lagi Sampai Sampai Di Bulungan Sensei Hans Pohan Dan Yang Lain Tapi Karena Pada Saat Itu Mencari Tempat Tinggal Yang Dekat Dengan Latihan Saya Tinggal Di Ragunan Ada Dojo Di Pasar Minggu Akhirnya Saya Dekat Ke Pasar Minggu Baru Akhirnya Saya Minta Pindah Dari Riau Ke DKI Makasih Atlet Karena Harus Mengikuti Aturan Organisasi Pindah Kalau Memang Mau Jadi Atlet Disitulah Menapa Karir Kipu Di Jakarta Itu Memang Kompetitif Ketat Karena Banyak Belajar Kita Dengan Para Senior Senior Atlet Di DKI Itu Kita Harus Akui Kita Harus Banyak Belajar Kemudian Di Jakarta Pertasi Apa Ini Yang Pernah Dilerai Ya Alhamdulillah Ternyata Dari Pasar Minggu Saya Ditarik Lagi Khusus Diklat Kepo Pondok Gede Yang Ada Dujunya Pusat Pendidikan Latihan Kepo Pondok Gede Itu Ada Duju Jati Waringin Asri Namanya Yang Dipimpin Oleh Sem Fai Elisabeth Purnomo Dan Boy Adi Wibo Pada saat Itu Saya Ya Ibaratnya Tinggal Di Gedung Kepo Itu Di Dojo Sehingga Cerita Sampailah Ada Kejuaraan DKI Saya Bersaing Dengan Rekan-rekan Lain Yang DKI Di Kejurda Alhamdulillah Bisa Dalam Posisi Beringkat Satu Beringkat Dua Ya Seperti Itu Untuk Di Kelas Laga Juga Pernah Menjuarai Dan Berantar Klub Di DKI Nah Ini Genasimu Di Indonesia Mudah-mudahan Ini Benar Simpai Bram Ini Bisa Menguasai Bahasa Jepang Hai Hai Suko Siddake Ini Bisa Termotivasi Bisa Bahasa Jepang Ini Terima Datang Ya Salah Satunya Itu Mungkin Allah Memberikan Jalan Kempo Bahasanya Jepang Ya Jadi Saya Pernah Kuliah Di Jayabaya Mentok Karena Faktor Ekonomi Sampai Ketika Waktu Saya Di Undang Untuk Mewakili Kejuaraan Mahasiswa Di Surabaya Oleh Salah Satu Perguruan Tinggi Namanya Universitas Dharma Persada Yayasan Indonesia Jepang Lembaga Sakura Melati Dulu Kampusnya Di Samping Komdak Semanggi Semanggi Itu Apanya Adalah Salah satunya Sensei Ginanjar Kartasasmita Sensei Indra Kartasasmita Sensei Yuga Sugama Itu Pendiri Yayasan Yang Ada Jadi Pada Saat Itu Mengikuti Kejuaraan Di Surabaya Alhamdulillah Ada Medali Buah Dari Prestasi Itu Ditawarkan Kuliah Kuliah Sementara Di Universitas Tersebut Kuliah Yang Ada Teknik Kelautan Dan Yang Lain-lain Ada Jurusan Bahasa Asing Korea Jepang Mandarin Jadi Karena Saya Kepo Sampai Saya Menawarkan Kuliah Melatih Mahasiswa Baru Untuk Kepo Karena Ada Mata Kuliah Wajib Kepo Di Dharma Persada Alhamdulillah Mengikuti Kuliah Tetap Walaupun Tidak Seterata Diploma Tapi Bahasa Jepang Dapat Jepang Alhamdulillah Itulah Dari Jalur Diberikan Ombak Melalui Kepo Dapat Bahasa Jepang Kuliah Pri Kuliah Pri Cuman Mulati Mahasiswa Sampai Itu Karunia Yang Diberikan Jadi Sekarang Bahasa Jepang Bisa Nih Bisa Ya Boleh Tapi Jangan Sulit Sudah Lama Karena Udah Sering Bahasa Minang Hahaha 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 Isyoni Nihongo Benkyo Shimasyo Indonesia Haji Isyoni Sorinji Kempo Benksiyo Shimasyo Indonesia Tonde Monai Hai Hai Ah Artinya Ya Mari kita belajar Bahasa Jepang Mari kita Latihan Kempo Untuk Indonesia Lebih Maju Oke Yang singkat Oke Payah Ngertikannya Hahaha Sejarah Kempo Ini Asalnya Dari Mana Dan Siapa Pengembang Kempo Pertamanya Ya Singkatnya Bang Secara Karis Sebesar Bahwa Sorinji Kempo Bahasa Jepang Tapi Sebenarnya Berawal Dari Ilmu Beladiri Yang Tertuatu Berasal Zen Buddhisme Zen Buddhisme Itu Dari Pendeta Buddha Darmatais Itu Mengembara Dari Baramon India Dari India India Ya Itu Ke Daratan Cina Di Suatu Daerah Membangun Suatu Tempat Semacam Kuih Yang Yang Dinamakan Shaolin Si Fu Shaolin Si Fu Oke Itu Sengaja Diciptakan Ilmu Beladiri Ini Untuk Para Biksu Untuk Penyebaran Agama Budha Karena Situasi Mungkin Penyebaran Itu Tidak Mudah Banyak Tantangannya Makanya Para Penyebar Agama Agama Budha Itu Di Bekalilah Untuk Belajar Beladiri Jadi Beladiri Itu Namanya Shaolin Si Kung Seiring Sejarah Ternyata Ilmu Berkelahi Dari Kuil Shaolin Sudah menjadi Gua Bibir Sampai Akhirnya Ada Perang Boxer Para Pengikut Kuil Shaolin Ini Penyebar Agama Budha Ikut Membelah Tanah Air Akhirnya Terpecah Di Kuil Shaolin Ini Diberkali Ada yang namanya Teknik Keras Sepak Pukul Tendang Tekis Dan Setelah Macam Ada yang Sudah Meningkat Kuncian Pelepasan Bantingan Karena Perjalanan Sejarah Perang Boxer Dipecah Tahun 1901 Kalau Saya Tidak Salah Mungkin Nanti Bisa Dilihat lagi Sejarahnya Ratu Jeji Itu Mengerahkan kepada seluruh rakinya untuk membela tanah Termasuk Cina ya Ya Tiongkok 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 Termasuk Para Kalau kita satri Satri Tikun Tiongkok 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 Mendalami ilmu Apa Yang dari Saul Dia ingin mengabdi kepada guru Saul Tapi Ilmu yang dia dapat baru mukul Tendang Makanya Ada yang dinamakan Thai Boxing Ya Di Thailand Ada juga yang sampai ke Jepang sendiri Ada yang dinamakan sampai Dari Itu namanya Okinawate Atau sekarang istrinya karate Aliran kerasnya juga Hmm Dari Ilmu yang dasar dari Dari Yang ikut itu Ada yang berpecar lah Ya Setelah itu ada yang Bisa Mengunci Membanting dan Ya gerakan-gerakan luna Flexible Ada Aikido Jujitsu Judo Itu juga Berasal tadi Itu tadi Seri Kejalanan waktu Tiba Masanya Ada Pendudukan Jepang Di Tiongkok Pasukan ekspedisi Salah satu Pasukan ekspedisi itu Melarikan diri dari pasukan Karena tidak sesuai dengan Pola-pola penembasan Di situ Lari Singkat cerita Beliau Hidup dan Mengabdi di kuil itu selama 17 tahun Hidup di kuil itu selama 17 tahun Hidup di kuil itu selama 17 tahun Sambil belajar ya Sambil belajar ya Pemuda Jepang yang Tentara Sodoshin tadi Karena pengabdiannya dan keturusannya Sementara itu adalah kuil agama Buddha Beliau Beliau sendiri bukan seorang Buddha Beliau ada orang Jepang yang di situ Akhirnya dari Maha Guru Yang sudah tinggal di situ Memberikan Kepercayaan kepada pemuda Yang tersebut Untuk melanjutkan ilmu kuil Saulin ini Untuk kepentingan Umat Sedunia Karena beliau adalah orang Jepang Sodoshin membawa ke negaranya Ke Jepang Kembali lagi ke Jepang Kembali ke Jepang Untuk mengabdi kepada negaranya Karena itu juga dari dunia Bawalah ilmu ini Menjadikanlah ini bermanfaat Itu umat Sebenarnya Ini Kamu tidak mungkin jadi orang Buddha Kamu Shinto Ya Dan kamu Jepang Tidak mungkin jadi orang Tapi itu ilmu Harus kamu lebih baik kepada seluruh Nama Maha Guru itu Wentaishon Siapa namanya? Wentaishon Wentaishon Yang di kuil Yang di kuil ini Yang setelah dibangun Dari Perang Boxer Tadi Jadi Jatuhlah Gelar Mahaguru ke-21 Kepada pemuda Jepang Tadi Sodoshin Ya Ke-21 ya Ya ke-21 Nah Akannya dibawalah ke Jepang Makanya lah Di Jepang Dia tetap mengabdi kepada kuil ini Untuk mengabdikan imobili adik tersebut Dengan nama baru Shorinji Kenpo Shorinji Kenpo Shorinji Kenpo Shorinji Kenpo itu adalah Shorin Shikung Po Ya Tapi karena ada orang Jepang Tidak bisa bicara Shorin Shorinji Tapi secara tulisan kanji Sama dengan kuil Shorinji Yang ada di Tiongkok Ya 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 Nah Misalkan cerita Disitulah Kenpo ini Berkembang Ya 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 Sebut Shorinji Ya 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 Makanya disebut Shorinji Kenpo Ya ya Shorin Shikung Tiongkok Shorinji Kenpo Jadi Karena itu Disitulah Shorinji Kenpo Shorinji Kenpo Berkembang sampai ke Kemajan Kemudian Tercatat tidak Yang membawa ke Indonesia Pertama kali ini Siapa? Ada gak ini ya? Ya itulah Sejarah Pergeni tadi Yang dibawa oleh Tiga pemuda Indonesia Indonesia Saat Melakukan Pendidikan di Jepang Berlatih lah Ilmu belah diri Shorinji Kenpo ini Langsung oleh Pak Jinanjar tadi ya Ya Di antaranya Sensei Jinanjar Kartasasmita Sensei Indra Kartasasmita Sensei Udin Sahras Almarhum Jadi Tiga Kendiri inilah Para Sensei ini Yang Memberikan Fondasi dasar Perkemi itu ada Misalnya tahun 1966 Kira-kira ini Generasi Kenpo Menurut Simpai Sejarah ini Banyak yang tahu gak? Itu wajib 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 Karena itu adalah Kurikulum dari BPP Perkemi Pusat Seluruh Kenci Wajib Mengetahui Andaikan dia ujian dari tingkat Dasar Sampai dia ujian ke tingkat Dan Atau sebut hitam Selanjutnya Sejarah Surinji Kenpo Sejarah Perkemi Ini Wajib 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 diisi Oke Dibicatan ya Skripsi juga Kalau Kira-kira tidak tahu sejarah Berarti Akan Tidak akan pernah Diakui Menjadi Secara Kenci Oke Cuma bisa Tukar Generasi Muda Indonesia Ini Kita Mendapat Suatu Pelajaran Bahwa Sejarah itu Sangat penting Bagi kita Agar Kita Jalan kita Tujuan kita Terarah Jangan kita Masuk Ke suatu Organisasi Masuk Ke suatu Bela diri Yang sejarahnya Tidak tahu Maka semua akan Mudar Maka semuanya Akan Menjadi Cerita Belaka Ya Dan Ini kita Berharap Semua Generasi Indonesia Apapun yang Diikuti Harus Mempelajari Sejarahnya Ini Perguruan Dari mana Agar Tidak Katanya 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 Ya Baik Kemudian gini Simpay Menurut Simpay Jujur saja Pandangan Simpay Terhadap Pencak Silat itu Bagaimana Pada prinsipnya Beladiri Apalagi Pencak Silat Namanya Beladiri Beladiri Ketika Dia Hidupkan Dan Merasa Terancam Di Kepul Disilat Para guru-guru Para pendekat Para senior Para sepe juga Tidak Tidak Pernah Mengajarkan Mengancam Atau Membahayakan orang Bila perlu Mungkin Cukup dielakkan Dielakkan Masih juga Bisa Ditangkis Ditangkis Tidak juga Ya Kalau itu Tergantung Serangan Apa yang Dia lakukan Jadi Disesuaikan dengan Kebutuhan Oke Ada prinsip Di Kempu Atau mungkin Juga Disilat Menundukan Tanpa harus Membunuh Pusat Tsubugai Kalau Di Palsapah Beladiri Kempu Ya Oke Kemudian Dari Gerakan Apakah Siupai Pernah Mempelajari Memperhatikan Tentang Gerak Silat Dengan Kempo Kira-kira Sampai Pernah-pernah Meneliti Sampai sana Tidak Silat Dengan Kempo Tidak ada Beda Langkah Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Lawan Sedikit Kelebihan Di Silat Kita akui Silat ini Punya Senjata Ampuh Untuk Pancingan Jebakan Dalam Langkah Sementara Di Kempo Ada Beberapa Pancingan Tapi tidak Dominant Kalau Di Kempo Namanya Sashoi Pancingan Kalau Di Silat Ada Langkah Ada Langkah Buka Memancing Tapi Bisa Mecounter Jadi Langkah Karena Kultur Budaya Bangsa Kita Penuh Penuh Dengan Nilai Budaya Seminya Itu Variatifnya Banyak Dan itu Kita cukup Tapi Ada Aturan Di Kepotik Tidak ada Istilah Dari Dasarnya Buka Seni Tapi Ada Nanti Di Suatu Pertandingan Langkah Buka Tutup Buka Tutup Kombinasi Konfigurasi Jadi Mungkin Seperti Itu Kalaupun Saya Kurang Ada Sempe Saya Berikan Pemahaman Kalau Saya Masih Siap Kita Sebut Indonesia Dalam Konten Ini Kita Mencoba Membahas Mengulas Atau Mengulik Beberapa Teknik Kita Akan Perhatikan Nanti Disini Dengan Simpay Kita Akan Diskusikan Ketika Dipegang Bagaimana Ketika Kita Dikunci Bagaimana Kita Bukanya Nanti Akan Kita Coba Bahas Ini Tidak Ada Bermaksudnya Yang lain Hanya Kita Ingin Memberikan Pengetahuan Bahwa Teknik Teknik Silat Dan Teknik Di Kempo Bagaimana Saya Sedikit Banyak Sudah Kena Lama dengan Simpay Ibram Saya Melihat Teknik Kunci-kunci Dan Saya Melihat Bahwa Di Silat Itu Ada Jadi Sempay Ibram Teknik-teknik Meminjam Tenaga Lawan Itu Ada Itu Di Jawa Barat Di Aliran Cikalong Itu Tidak Pake Tenaga Tapi Dia Akan Melepas Bisa Mengunci Kalau Adilan Cimande Itu Main Keras Main Aduk Siapa yang Keras Udah Menang Kalau Patah Makanya Orang-orang Tua Dulu Membuat Balur Cimande Cabung Lagi Jadi Memang Cimande Untuk Main Aduk Jadi Kita akan Perhatikan Saya akan bertanya Mas Simpay Ibram Ketika begini Bagaimana Bukanya Nanti akan Kita bahas Kesamanya Yang Mana Kelebihannya Kekurang Yang mana Ini akan kita Pelagakan Mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk kita semua Sampai Ayo Sampai Sampai Serat NO Tidak 0